Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di youtube channel aku Kali ini saya mau masak Oper ayam Tanpa lama-lama Yuk kita masak Nah untuk bumbunya Saya disini menggunakan bumbu siang Sudah jadi Yaitu bumbu Bambu Kare Dan disini juga saya sudah menyiapkan Satu bungkus santan gelapah Dua biji kentang Yang saya sudah kupas Setengah tomat Jahe Dan satu ekor ayam yang saya sudah cuci bersih Serta sudah saya potong kecil-kecil Nah langkah pertama Kita ambil Kentangnya Terus kita potong-potong Dan tidak dikecil-kecil yang saya sudah cuci bersih Sampai jumpa ke sini Jangan mencumsi Sampai jumpa ke video selanjutnya Sampai jumpa ke video selanjutnya Dan ini seolah-jangan dan membantu Setelah itu kita potong juga tomatnya dengan ukuran yang kecil Lalu kita sediakan wajan yang panas dan minyak Setelah itu masukkan kentang, digoreng Tujuannya agar kentang yang akan dimasak supaya tidak hancur Aduk-aduk sampai kentang kelihatan agak kecoklatan Lalu kita angkat Setelah itu kita masukkan jahe di minyak yang panas tadi Lalu masukkan ayam Kita oseng-oseng sebentar Lalu masukkan anggur disini Supaya ayamnya tidak amis Masukkan minyak wijen Supaya ayamnya agak sedikit wangi Setelah itu masukkan sedikit kecap asin Lalu aduk hingga bumbu yang tadi merata dengan ayamnya Setelah itu tutup sebentar Dan masukkan lagi bumbu opornya Saya disini menggunakan dua bingkus opor ayam Lalu kita aduk-aduk supaya merata Dan bumbu opornya masuk ke ayam tersebut Nah supaya ayamnya lebih guruli Kita masukkan tomat Lalu kita aduk lagi Setelah itu kita tambahkan sedikit air Supaya ayamnya Jadi matang Kita tunggu sebentar Lalu masukkan Kentang yang sudah kita goreng tadi Lalu masak sekitar 20 menit Taraan Ini ayam kita sudah jadi Nah ayamnya sudah matang Dan kita coba Kentangnya sudah lembek Atau belum Setelah itu kita coba Masukkan santan Sedikit demi sedikit Nah disini kita tidak perlu Masak terlalu lama lagi Karena ayamnya sudah matang Jadi kita tinggal Mengaduknya sebentar Dan lalu kita angkat Nah setelah matang Kita angkat Lalu kita taburkan sedikit Daun bawang Di atas opor tersebut Supaya lebih cantik Nah ini opor kita Sudah jadi Dan siap untuk dihidangkan Nah jika teman-teman Menyukai masakan ini Jangan lupa Like, comment, and subscribe Dan share juga Ke teman-teman kalian ya Nah selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!